Ernando Ari optimis klubnya Persebaya-Persurabaya bisa meraih prestasi lebih baik di musim ini. Pasalnya musim ini sekuat Green Force, banyak unit pemain baru berkualitas. Dalam bergulirnya Liga 1, tim Bajul Ijo terus intens gelar latihan untuk meningkatkan performa tim. Jalan bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, Persebaya-Persurabaya terus gelar latihan sebagai persiapan bersaing di kompetisi. Rombakan pemain juga dilakukan untuk mengangkat performa tim Bajul Ijo yang terpuruk pada musim lalu. Sejumlah pemain baru berkualitas didatangkan, seperti pemain terbaik Liga 1 musim lalu Francisco Rivera, runner-up top skor musim lalu Flavio Silva, dan pemain tim Nas Palestina Mohamed Rasid. Di sektor pemain lokal ada nama Malik Risaldi dan pemain senior Adri Idrus. Menurut penggawa Persebaya Surabaya, Ernando Ari, hadirnya banyak pemain baru berkualitas membuatnya optimis bisa meraih prestasi musim ini. Selain itu, kini dirinya bisa fokus memilih tim Bajul Ijo karena agenda tim Nas digelar saat Liga diliburkan. Ya, kalau saya sendiri lebih excited ya, karena sekarang persaingan tambah ketat. Seluruh tim ini semuanya bagus, tapi saya percaya dengan kekuatan timnya sekarang, kita mendapatkan pemain-pemain yang bagus, dan juga dari tahun lalu mereka mendapatkan mungkin prestasi tersendiri dari striker, mungkin Rivera, ataupun Flavio sendiri. Jadi kita percaya dengan tim ini, dan kita lagi pasti mempersiapkan yang terbaik buat di India ini. Saat ini, tim asuhan pelatih Paul Munster terus fokus mempersiapkan skuad terbaik untuk kompetisi Liga I musim baru. Pemusatan melatihan di Jogja dan latihan intens di Surabaya digelar untuk meningkatkan performa tim. Main Rater Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.